Piala Thomas dan Piala Uber 2020 direncanakan akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 11 Oktober di Aeroes, Denmark. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kejuaraan beregu putra dan putri diputuskan tetap bergulir. Bahkan sudah dilakukan pengundian pada 3 Agustus lalu di Markas Federasi Kuala Lumpur, Malaysia. Namun sayangnya dikabarkan bahwa 5 negara mengundurkan diri dari Piala Thomas dan Uber 2020. Negara-negara tersebut antara lain Taiwan, Thailand, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI juga telah merespon mundurnya 5 negara tersebut. PBSI tetap menghargai keputusan negara-negara tersebut. Selain kabar mundurnya 5 negara, akibat lain dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan Indonesia ditolak oleh 59 negara. Salah satunya termasuk tuan rumah Piala Thomas dan Piala Uber 2020 yaitu Denmark. Perihal tingginya angka kasus COVID-19 di tanah air. Terima kasih telah menonton!